Halo semuanya, welcome back to my channel Yunero Project Video kali ini gue akan membahas apa yang sudah gue rubah di motor ini Coba nih teman-teman tebak apa yang udah gue rubah di motor ini Oke ini dia yang telah gue ganti, Gearset TK Racing yang menggantikan Gearset SSS gue Soalnya gue mau nyoba ini ya, yang produk lain Menurut gue sih Gears SSS udah bagus, cuman gue mau nyoba yang brand lain aja Siapa tau lebih bagus kan, dengan harga yang kurang lebih sama Oke, silahkan simak videonya sampai habis ya Check it out Oke guys, ini gue udah di bengkel langganan gue, lancar motor Jadi untuk melepas roda belakang cukup menggunakan kunci 22 Untuk melepasnya cukup di penguncian yang sebelah kanan Jadi yang sebelah kiri tinggal ditarik, seperti yang ada di video tadi Tadinya gue mau bongkar sendiri, cuman karena kuncinya gak ada Jadi ya gue ke bengkel langganan gue aja lah Kalau untuk yang gira depan sih gue bisa ganti sendiri, kuncinya ada Cuman yang belakang ini untuk melepas rodanya tuh gak ada Untuk melepas gear belakang dari velg, bisa menggunakan kunci 17 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Setelah gear belakang terpasang, dipasang lagi rodanya Tapi gak perlu dikencengin ya, karena nanti untuk setel rantai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Padahal ini di bengkel lagi rame banget, banyak yang belum kepegang Tapi gue diduluin, thank you banget nih mas Mantap! Oke sekarang melepas cover rantai Sebelumnya udah pernah gue bikin videonya ya, di tips membersihkan rantai dan gear Bisa lihat disitu juga untuk lebih detailnya Untuk melepas gear depannya bisa menggunakan kunci 10 Jangan lupa di mousekin gigi dulu ya, supaya bisa berputar Soalnya kalau gak di mousekin gigi ntar, gearnya ikut muter Terima kasih telah menonton! 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 Rantai yang gue pakai ini tipe yang 428 HS 140L 140L itu panjangnya ya, warna gold ini Jadi untuk di motor New CB ini Kelebihan itu cuma terantai Jadi dipotong dulu nanti sama emas-emasnya Proses pemotongannya sudah selesai Jadi tinggal dipasang lagi Untuk ukuran gearnya Masih standar Karena gue lebih suka standar ya Ukuran gear depan 15 Ukuran gear belakang 46 Kenapa gue lebih suka ke yang standar Ya karena menurut gue udah cukup Udah oke buat tarikat juga udah oke Soalnya gue gak mentingin top speed ya Kan kalau mau top speednya naik Gearnya harus lebih kecil Tapi akselerasinya kurang Nah karena gue untuk perjalanan bolak-balik kerja Di perkotaan Susah buat tepat top speed Jadi lebih baik Akselerasinya aja yang ditingkatin Karena buat stop and go juga Jadi lebih makyus Proses pemasangan sudah selesai Tinggal di setting Rantainya Terus sama ngetes rem belakangnya Udah pakem apa belum Jangan lupa nanti Cover gear depannya Ditutup juga Biar gak nyipet ke kaki I kill em all Feel the motherfucking impact Yo this a war zone homie Stay you ready and prepare Take a minute make em aware Well I be sneaking in the back With a squad that clap I mean life ain't fair Caught me falling through the mud Word of vision saw it clearly Born a shepherd to these sheep Make em fear me this a war zone Trashdale trap house Nothing ever given Yeah everyday's a blessing Thank the world How I'm living See me body with my top down I'll cause round Pedal pressing on the gas Oke guys Selesai juga proses pemasangannya Ini pukul setengah lima sore Ini motornya masih banyak nih ya Yang belum dikerjain Mantap nih mas Rame terus bengkelnya Oke guys Jadi mungkin di next video Ya tunggu 6 bulan ke depan lah Buat review Gearset TK Racing ini Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Jika ada masukan buat konten Atau channel gue Bisa bantu di komen Dan yang terakhir Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan loncengnya Untuk mensupport channel gue Dan mengetahui update video selanjutnya Thank you semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like dan share Jangan lupa like dan share Jangan lupa like dan share Terima kasih.